ke Paris berapa jam? 14 jam lebih kayaknya deh jadi dari Praha ke Paris 14 jam dengan tiket berapa jam? 6 derajat 6 derajat ini ada yang pipih sembarangan nah ini ini adalah peranskap ke museumnya ini orangnya kanteng dulu ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo teman-teman ketemu lagi di vlognya Mas Bolang ini adalah rangkaian perjalanan saya di bumi Eropa dan sekarang sudah hari kesembilan sejak saya berangkat dari tanah air teman-teman dan ini saya masih ada di Praha dan ini hari ketiga kita di Praha nah setelah kemarin kita dapet cuaca yang mendung-mendung hari ini Alhamdulillah cerah teman-teman pagi ini cerah dan kita masih mau keliling-keliling kota Praha jadi membuka lagi cerah kita jalan-jalan lagi yuk saat ini saya sedang berada di sebuah sungai yang membelah antara Old Town dan Laser Town yang ada di Praha dan kok mau jauh-jauh dari aku sih dia nggak mau jauh-jauh dari aku tuh aku tinggal disana ini ini asli dingin banget jigin banget kayaknya freezer jadi kita tadi jajan apa? ibab jajan kebab kebab babi jadi untungnya sebelum berangkat itu lambungnya udah di reset jadi makanya satu porsi bisa berdua kita tadinya mau kesana tuh ada Eiffel Tower tapi ngapain ke Eiffel disini kan kita mau ke Eiffel juga besok dan besok kita mau melanjutkan perjalanan ke Paris dari sini sore sekitar 20 berapa jam ya? 20 jam ya? ke Paris berapa jam? 14 jam lebih kayaknya deh 14 jam berapa jam Pak pulang? 6 derajat ini jom jadi biru ini ini yang jualan gembok disini kira kita gak buat pakai gembok ini? gembok tadi aja gembok locker gembok sepeda gitu cerah padarinya ya Alhamdulillah padarinya keluar sebentar yuk kesana ayo naik tram kesana apaan kita ke rumah Penyot nah foto aja dan Praha pagi ini tuh cerah banget temen-temen dari tadi pagi kita sudah jalan-jalan keliling-keliling di deket-deket penginapan kami di deket hostel dan karena lagi cerah kita tuh penasaran pengen dateng ke Charles Bridge lagi karena kemarin kita kan lagi mendung ya jadi kita gak dapat momen yang ah ciamilah kalau kita mau foto-foto di atas dan rencana awal tadi tuh kita sebenarnya mau ke Petrine Tower yang ada di ujung sana itu nah itu tuh kayak miniaturnya Menara Eiffel di Paris gitu temen-temen tapi berhubung nanti kan besok kita mau ke Paris mau ke Eiffel juga jadi ya udahlah kita gak usah ke Petrine kita main ke Charles Bridge lagi abis itu kita keliling-keliling lihat-lihat ada apa aja di kota Praha lagi jadi mari kita let's go Halo ya nah ya 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 Selamat menikmati 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 so many tourists here, rame banget, dari kemarin sih, dan perahal lagi dingin banget banyak kali walking tour-walking tour yang ada disini nggak tahu ini apaan, kira-kira banget ada omotret ya video, saya menarik haa? haba? Terima kasih telah menonton! 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 Let's go! 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 Nah oke teman-teman Sepertinya cerita untuk hari ini harus saya akhiri Terima kasih buat kalian yang sudah nonton Sampai ketemu di video berikutnya Ini hari terakhir kita di Praha Nanti sore kita mau naik bis ke Paris Jadi gini Katanya sih makanan khas Tapi kayaknya sih bukan orang Cengonya Jadi sama pelakur itu harus Saling Eh udah ngomong loh aku lagi ngomong nih Cut cut cut